Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh telah terjadi badai petir di atas kota Pekanbaru di awan Kumolonimbus namun masyarakat sekitar tidak menyadari kejadian ini karena posisi awan tinggi sekitar 36.000 kaki makanya suaranya tidak sampai ke bawah video ini saya ambil pas sebelum azan sholat isya hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sengaja saya videokan agar momen ini dapat diabadikan dalam video ini kita dapat memetik pelajaran betapa maha besarnya Allah dengan segala ciptaannya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya semoga kita lebih bisa bertakwa lagi amin amin ya bapak sahabat sematra hobi Indonesia selamat menyaksikan kejadian filomena langkah ini namun pelajarannya banyak ini menara masjid terjadi badai petir di atas kota Pekanbaru riau awan Kumolonimbus awan yang paling ditakuti di dunia penerbangan namun karena letak awan sangat tinggi suaranya enggak sampai kebawah namun fenomena ini ya betul bis dua bener-bener kecepatan cahaya dan kecepatan suara berbeda kalau kecepatan cahaya 300 km per detik makanya cuman bisa ditangkap cahayanya aja sementara suaranya enggak nyampe itu yang titik hijau telayangan nah itu yang titik itu juga layangan ada layangan dua biji kemenara sekarang masuk waktu sholat isya Pekanbaru dan sekitarnya suara azan terdengar karena posisi masjid dekat dengan kita sementara badai petir yang terjadi di atas kita enggak mendapatkan suaranya karena lokasinya sangat jauh sekali bener-bener luar biasa Allah Maha Kuasa seandainya badai petir ini posisinya dekat dengan kita kita alangkah ngerinya suaranya hari ini hari Sabtu malam Minggu tepatnya masuk sholat isya fenomena ini sudah dari tadi ini baru saja saya abadikan karena saya mengaguminya betapa dahsyatnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala saya enggak tahu suara saya ada kedengaran jelas apa enggak yang jelas ini amazing luar biasa itu disana di daerah MTK mungkin ada acara atau apa itu yang sinarnya nampak sampai ke atas lampunya eh bukan lampu jalanan wuish bener-bener luar biasa nanti video ini saya sudahi setelah azannya selesai mungkin kejadian ini bisa berjam-jam namun karena posisinya jauh letaknya sangat tinggi awan kumulonimbusnya tinggi sekali jadi enggak kedengaran oleh kita hanya dunia penerbangan yang bisa selaka akibat awan ini makanya biasanya pilot pasti akan menghindari awan ini enggak akan mau masuk memasuki areal itu pasti dia bergelok ini badai petir bener-bener luar biasa terjadi di pekan baru awal bulan Oktober yang penampakan awan ini ini yang rendah nih yang di bawahnya jauh di bawah awan kumulonimbus yang di atas kalau enggak ada petir itu enggak tahu kita ada awan kumulonimbus di atas langit pekan baru tapi karena ada petirnya makanya kelihatan awannya wow tadi disini saya melihat ada kelihatan sambaran petirnya tapi enggak muncul-muncul lagi kalau ada sambaran petirnya kan menakjubkan ini itu menara majid Raudatul Solihin mana dia wow 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 tadi kelihatan sambaran petirnya tapi sekarang enggak ada lagi yang keluar dari awannya cuma cahayanya aja makanya saya ambil HP mengabadikannya wow wow oke sekian dulu laporan dari kota pekan baru hari ini semoga kita lebih lagi dapat mesyukur nikmat Allah seandainya ini terjadi di bawah betapa pekanya suara kita telinga kita Allah Maha Kuasa makanya kejadiannya di atas sehingga enggak kedengar oleh kita makanya orang berseleweran di jalan raya malam minggu malam minggu enggak tahu apa kejadian menakjubkan sekali enggak tahu berapa kali per detik ini per menit ini setiap kilatan seandainya sampai ke sini suaranya pasti banyak kali ini tapi karena ini tinggi dan jauh sekali makanya enggak kedengaran oleh kita oke sekian dulu terima kasih semoga ini semoga video ini bisa membuat kita lebih bertakwa lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kebesarannya amin ya rabbal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih